Silakan kepada Ibu Emalia untuk ditalungkan bunga melatinya. Silakan kepada Mas Rijal untuk cium tangan. Cium tangan juga kepada Bapak Calon Mertua. Cium tangan juga kepada Bapak Tugiman dan juga Ibu Emalia. Untuk bisa mengapit Muhammad Rijal kepada tempat akad nikah. Silakan Bapak Ibu tamu undangan yang kami menghormati. Silakan untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Silakan kepada Bapak Tugiman dan juga Ibu Emalia untuk mengapit Ananda Muhammad Rijal ke tempat akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Haji Pahruroji yang telah menyediakan waktunya untuk bisa menghadiri prosesi acara akad nikah Yulia Wulandari dan Muhammad Rijal Muktaba. Puja dan puja syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas kasih dan sayangnya sehingga pada hari ini Sabtu 22 Juni 2024 kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati untuk memperlancar jalannya acara marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah S.A.W. Al-Fatihah Semoga dengan berkahnya membaca Al-Fatihah acara ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita telah menyaksikan prosesi simbolis pengapitan yang telah kita saksikan bersama-sama selanjutnya sebagai simbolis salah satu penerimaan keluarga dari calon pengantin wanita sekaligus prosesi menuju akad nikah kita akan mendengarkan sambutan penyerahan mempelai pria yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga mempelai pria yaitu kepada Bapak Ustadz Burhan SPD kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa ba'du Haddatal makarramin para pinisipuh dua keluarga besar baik keluarga besar pihak calon mempelai istri maupun keluarga besar dari pihak calon mempelai pria para tamu undangan yang sengaja diundang atau mungkin hadir tanpa undangan yang Allah menjahkan Alhamdulillah wa syukur wa ala ni amillah atas kudrat ya radha Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa bertemu muka bertemu wajah dalam rangka insyaallah akan melaksanakan akad nikah akan nikah antara dua hamba Allah yang bernama saudara Muhammad Rijal Musmuk Tabal Binti Bapak Haji Bahrudi dan dengan Neng Yulia Gulandari Binti Bapak Sugiman dan Ibu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita kami rombongan dari Sukabumi yang berangkat Koblasubufa Koblasubufa itu sebelum subuh Pak dan Koblasubuf istilah Sukabumi ya artinya belum belum kenyang tapi Alhamdulillah kita sudah futur sudah sarapan tadi Alhamdulillah dan selanjutnya kami rombongan dari Sukabumi datang ya banyak ya sebanyak-banyaknya bukan tidak mau mengiringi lebih banyak lagi karena situasi dan kondisinya tujuan kami adalah pertama sekali tujuan kami untuk silaturahmi dengan harapan dengan adanya akan pernikahan ini kita akan terjadi silaturahmi antara dua keluarga besar dari Sukabumi dari Sukabumi tepatnya kampung Cijarian desa Cibatirk Kabupaten Sukabumi dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini juga bukan hanya terjalin persaudaraan juga terjalin rasa mawadah dan rahmat dan keduanya kami datang dan saya mewakili rombongan dari pihak calon mempelai laki-laki yang biasanya datang kesini sendirian mungkin ya sendirian sekarang minta diantar bahkan bukan hanya oleh orang tua dengan senak saudara Alhamdulillah bisa hadir tujuannya yaitu untuk melaksanakan silatul ahdi atau silatul wa'di menghubungkan janji pas ini atau janji obrolan yang telah disepakati sebelum akan pernikahan ini begitu ya Pak Pak itu gimana dan Alhamdulillah Muhammad Rija sudah bisa menempati janji itu sesuai dengan firman Allah wa'ahu bil'ah innal ahdaka namas'ula penuhin janji karena janji itu akan dipertanyakan nanti kemudian yang ketiga adalah silatul silatul apa silatul ahdi silatul lahmi akan menghubungkan nanti ya dua daging yang berbeda ya insyaallah tapi yang paling penting pada kesempat ini saya mewakili keluarga atau Bapak Haji Pakhruddin untuk menyerahkan Ananda Muhammad Rijal Muktabal untuk dinikahkan pada kesempat ini oleh Bapak Tugiman insyaallah siapa Alhamdulillah ya terima kasih dan setelah saya serahkan ini Muhammad Rijal Muktabal ini tentu dari Sukabumi mohon maaf tidak bawa apa-apa cuman ala kadarnya ya mungkin yang dibawa oleh saudara dan rombongan ini tetapi walaupun ala kadarnya mudah-mudahan jadi amal ibadah sodakoh yang diterima Allah dan tentunya kami mohon maaf atas kekurangan tersebut Pak ya dan mudah-mudahan ya kalau istilah orang Sunda itu jadi apa ragi ya jadi bibit lah untuk berkembang yang terakhir kita doakan saja untuk Rijal dan bulan ini mudah-mudahan bisa membina rumah tangga yang sakinah mewaddah warahmah sakinah itu tentram di jalani dengan rasa cinta tapi cinta itu terbatas harus punya niat sampai dua lah ya perrohmah itu namanya jangan sampai niat hanya untuk satu dua bulan satu dua tahun tapi niati oleh saudara Rijal niat ini nikah yang pertama untuk yang terakhir siap ya Rijal ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana hadirin yang dirahmati Allah rupanya kata-kata sambutan penyerahan hanya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf diakhiri dengan disiapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan khususnya untuk mempelai selanjutnya yaitu sambutan penerimaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga calon mempelai wanita yaitu kepada Bapak Sumadi kami persilahkan disampaikan kepada Bapak Sumadi untuk menyampaikan sambutan penerimaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wasabihi dawil balah la khawla wala kuwata illa billahiladzim waqolata alabihi gital kilim karim a'undubillahi minasaitan roji bismillah irrahman irrahim wamin ayatihi ankulakulakum wamin angpusikum aswajal litas kuno ilaiha wajak Allah baynakum mawandatu warahmah in nabi dalikallah ayatil yagum itabakarun yang terhormat juga yang kami hormati para pini sepuh aji sepuh para tokoh masyarakat para alim ulama para kiai para ustad para hujat para hasatis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati yaitu rombongan dari calon mempelai pria keluarga besar keluarga besar dari bapak haji pahru roji dan ibu almarhum menerhi hayati persetar rombongannya juga yang kami hormati keluarga besar dari calon mempelai wanita yaitu keluarga besar daripada bapak giman beserta ibu emilia juga yang kami hormati calon kedua mempelai juga yang kami hormati alustad bapak mahmudi juga yang kami hormati bapak ketua rt kita bapak tak berani juga yang yang kamu hormati hadirin wal hadirat para bapak bapak dan ibu ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak saya sebut satu persatu namun mudah-mudahan tidak mengorengi rasa hormat serta takdim kami yang pertama dan utamanya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai pagi hari ini yang cerah kita diberikan bermacam-macam kenikmatan hidayah dan hinayahnya nikmat sehat nikmat panjang umur nikmat iman dan nikmat islam sehingga kita bisa yaitu memenuhi undangan bapak gimnas keluarga dalam raka menjadi saksi yang insyaallah akan meningkahkan putri dan putrinya yang insyaallah nanti kurang lebihnya pukul sembilan solawat serta salam juga mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kepenaripaan kita baginda rasul junjungan nabi besar kita nabi muhammad sallallahu sallam berserta keluarga dan sahabatnya tentunya sebagai kaum muslimin dan muslimat sebagai umatnya mudah-mudahan dia umil akhir nanti mendapat sahabatnya dari beliau amin amin ya robbal amin bapak ibu serta hadirin yang saya hormati selanjutnya saya selaku perwakilan dari keluarga besar bapak giman dan ibu menyampaikan yaitu insyaallah menyampaikan yaitu terima kasih atas kehadiran para bapak-bapak dan ibu sekalian mengaturkan salam talim silatuh rohmi kepada keluarga besar calon mempelai pria mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya diberikan keselamatan sampai di kedoya ini ya pak mungkin tamu kita ini kurang lebihnya dari sukabumi yang mana diberikan keselamatan kurang lebih mungkin tadi pagi mungkin menjelang subuh atau sebelum subuh sudah tiba di sini Alhamdulillah berkado restu sekalian diberi kemudahan dan kelancaran yang insyaallah yaitu membawa puterannya yang insyaallah nanti akan diningkahkan dengan calon mempelai calon mempelai wanita yaitu Yulia Wulandari dan calon mempelai pria yaitu Muhammad Rijal Maktabal itulah calon kedua mempelai yang insyaallah sebentar lagi akan melaksakan hijab kabul mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dan parokah dijadikan pasangan yang sakinah ma'wadah juga warah mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah bisa diberi ketenteraman dan kebahagiaan amin amin kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya yaitu ada bingkisan mungkin bawaan dari keluarga besar calon mempelai mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk keluarga besar dari mempelai putri terima kasih pak ini semuanya lebih dari cukup dan yang paling penting adalah membawa calon mempelai pria yaitu Andanda Mohamad Rijal Maktabal itulah yang kami harapkan beliau sudah hadir di tengah-tengah kami yang insyaallah sebentar lagi akan melaksongkan ijab daun kobolnya mungkin saya selaku daripada keluarga besar Bapak Giman beserta Ibu juga mengaturkan terima kasih mohon dibukukan pintu maaf yang seluas-seluasnya apabila ada kekurangan tempat dalam penyambutan kami di sini barangkali ada kekurangannya sekali lagi mohon dibukukan pintu maaf yang sebesar-besarnya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan akir hu kalam bila topik walidayah walakum minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Sumadi atas sambutan penerimaannya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan khususnya untuk mempelai hadirin yang berbahagia Alhamdulillah hirobilangalamin kita telah menyaksikan sambutan penyerahan dan sambutan penerimaan yang disampaikan oleh perwakilan keluarga mempelai pria dan perwakilan keluarga mempelai wanita selanjutnya yaitu simboli serah terima seserahan yang akan diberikan oleh Ibu Hajah Ida Rohayati kepada Ibu Emalia silahkan kepada Ibu Hajah Rohayati untuk maju ke depan bersama Ibu Emalia selamat menikmati terima kasih terima kasih Alhamdulillah acara simboli serah terima sudah kita laksanakan bersama-sama selanjutnya kami persilahkan kepada wali nikah dari mempelai wanita kepada Bapak Tegiman untuk dapat duduk di kursi yang telah disediakan dan juga kepada saksi dari mempelai wanita yaitu Bapak Eko Prianto untuk dapat duduk di kursi yang telah disediakan silahkan Bapak Eko dan saksi dari mempelai pria kepada Bapak Haji CC Rahmat untuk dapat duduk di kursi yang telah disediakan kepada Bapak Haji CC Rahmat untuk dapat duduk di kursi yang telah disediakan hadirin yang terhormat kita semua sudah melihat kedua saksi dan juga wali nikah telah menempati kursi yang telah disediakan kita tinggal menunggu penghulu tiba sebelum ijab kobul dimulai kita sama-sama dengarkan izin nikah yang akan disampaikan oleh calon pengantin wanita namun boleh diperkenankan kepada Ibu Emelia dan juga Bapak Tegiman untuk mengikuti saya untuk duduk di sebelah sini karena acara ini yaitu ucapan izin menikah tidak disandingkan disandingkan jika telah sah selamat menikah Chi Des Chi Des 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 Terima kasih. 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 2.400 rupiah sudah diberikan sudah ya belum ya belum sudah siapin sudah ya sudah, Bapak Wali nambah lagi gak oh cukup Alhamdulillah Mas Muhammad tadi si Yulia Wulandari WA saya minta nambah sejuta bawang gak nih bawang-bawang ngutang ya siap ya oh enggak lain ya nambah sejuta katanya tapi sejutanya bukan sejuta uang tapi sejutanya adalah setia, jujur, tanggung jawab kalau itu bawa ya bawa ya kalau bawa gak jadi ngutang Bapak Zia linas lintanya gak jadi ngutang baik mudah-mudahan Pak Wali nambah sejuta mudah-mudahan menjadi bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga apa tadi sejuta pakai ini baik-mudahan baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia karena rukun nikah dan berseratan telah terpenuhi maka mari kita sama-sama awali akdun nikah dengan khusus dan khidmat dengan bacaan suratul fatihan amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan semua rangkaan acara pada hari ini berjalan dengan baik dan melancar mendapatkan ridho dari Allah SWT Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya adalah khutbah nikah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 anhamadu wa anastangfinuhu wa anastangfiruhu wa anamuzubillahi min shudur anfusina wa min sayyiaat a'malina ma yaadilahu fa lamudil wa ma yudil fa lahadil asher an la ilaha illallah wa ahdahu la shariq wa ashher anna sayyidana wa mulana muhammadan Abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Fa'inna Allah ta'ala Halal nikah Wa nadaba ilayhi wa haram al-sifa Wa awad al-azaba ilayhi Kala Allah ta'ala Fil-Kur'anil-Kareem A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu Attaqu rabbakum Alladhi khalakakum min nafsu waqida Wa khalakum minha zawjaha Wa bazza minhuma Rijala katsira wa nisaha Wa attaqu Allah Wa attaqu Allah Alladhi tasa Alinabihi wal-arham Inna Allah kan Alikum raqiba Waqala ayda Wa min ayatihi Ankhalakolakum min anfusikum Azwajah Litiskunu ilayha Wajjal baynekum mawadda Wa rahma Inna fi dhalika la ayat Li qawmi yata fakkarun Wa qala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annikah sunnati Fa marakiba an sunnati Fa leysa minni Wa qala aydan Ad dunya mata'an Wa khairu masya'i Al mar'atuh salihan Saudara Muhammad Rizal bin Fahrazi Sebentar lagi anda akan melaksanakan Akdun nikah Ikatan janji suci yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga para malaikat keluarga besar anda Dan pesan kami adalah selalu taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasulullah Dan selalu berbakti kepada kedua orang tua Setelah menikah anda akan menjadi seorang imam rumah tangga Setelah menikah anda akan menjadi pemimpin rumah tangga Dan setelah menikah anda akan menjadi kepala rumah tangga Setelah menikah jagalah dirimu Dan jagalah keluargamu kelak nanti Istri dan anak-anakmu dari api neraka Dan laksanakanlah selalu sholat lima waktu Karena itu merupakan tiang agama Keluarga besar Hande tolan, rekan-rekan dan kawan-kawan semua Hanya bisa memberikan arahan, dukungan, nasehat, kejangan Agar kalian berdua mampu mengarungi bahtera rumah tangga Dengan baik dan benar Sesuai syariat hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku Seraya mendoakan kalian agar menjadi keluarga yang Sakinah ma'wadda wa rahma Amin Ya nugerahi keturunan yang sholih dan sholiha Imudahkan segala urusannya Dilancarkan segala rizkinya Amin Ya Rabbul Alamin Barukallahulaka baruka alikuma Wajamah baynakuma Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahai saudara rizal mustabal Muhammad Muhammad rizal mustabal Muqtabal Saudara rizal muqtabal Muhammad mustabal Muhammad rizal mustabal Bismillahirrahmanirrahim 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 Wahai saudara Muhammad rizal mustabal Bilpahruroji Saya nikahkan kau Dan saya kawinkan kau Dengan putri kandung saya Yang bernama Yulia Wulandari Dengan mas kawin Perhiasan mas 6 gram Dan uang 2.200 2.262.400 Rupiah Dibayar Tunai Saya terima nikah dan kawinnya Yulia Wulandari Binti Bapak Tugiman Dengan mas kawin tersebut Dibayar Tunai Ya Al-Fatiha 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 Amin. 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 Silahkan saudari ulang Di hadapanmu adalah suamimu Silahkan cium tangan Saudara Rijal Silahkan anda berdampingan Di sebelah kanan dengan istrimu Silahkan beralih ke belah kanan Silahkan digandeng istrinya Saudari ulang Silahkan gandeng tangan suamimu Gandeng tangan Saudara Rijal Bawalah istrimu untuk duduk bersamamu Bapak dan Ibu sekalian seluruh temu undangan yang berbahagia Alhamdulillah akhirnya atas nama Muhammad Rijal Muktabal Dan Yulia Wulandari duduk berdampingan sebagai sepasang suami istri Sekarang waktunya prosesi penanda tanganan dan administrasi KUA Acara saya serahkan kepada tim KUA Kepada Bapak Penghulu Bapak Ustadz Kholidin dipersilahkan Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia Syariah Tugum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan Yang dicatatkan di kantor urusan agama Kecamatan Kebonjeru Kita doakan bersama mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah Dan nugerahi keturunan yang soleh dan solehah Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rizkinya Kami atas nama petugas Selanjutnya mohon maaf Apabila dalam memimpin pelaksanaan nakdu nikah kali ini Ada kekurangan dan kekhidafan Sebelum Bapak Penghulu meninggalkan tempat Dipersilahkan nanti untuk foto terlebih dahulu Yang ada di kursi akad nikah saja Wali nikah Penghulu dan dua saksi Terima kasih 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 yang ujungnya ya di tegang sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para saksi dan juga kepada Walinika yaitu Bapak Tugiman dan juga Bapak Penghulu yaitu Bapak Ustadz Kholidin selanjutnya yaitu foto mas kawin dokumentasi mas kawin yang akan dilakukan oleh Kayulia Wulandari dan juga Muhammad Rijal Muktabal yang akan dipandu oleh fotografer kita silakan kepada panitia untuk bisa membantu men-take down kursi dan juga meja akad nikahnya silakan untuk mengangkat kursi dan meja akad nikah kepada panitia terima kasih Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu sekalian mas kawin dari suami harus diserahkan kepada istri Saudara Rijal selamat menikmati terima kasih 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 kepada para panitia dari Bapak-Bapak pasukan batik yang ganteng-ganteng boleh minta tolong untuk mengangkat dan membereskan kursi yang ada di depan pelaminan selamat menikmati 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 selamat menikmati